Entah jidatohah bin nuril hidayah Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat jampang turun kidul dimanapun berada Mudah mudahan kalian semua tetap sehat Panjang umur murah rezeki dan lancar segala sesuatu yang kalian kerjakan pastinya ya Amin Nah sahabat jampang turun kidul Sekarang kita sudah ada di sawah lagi ya Seperti biasa kita bakal vlog pedesaan Dan kita akan lihat suasana kearifan lokal yang memang masih terjaga di daerah jampang pastinya Nah sahabat jampang turun kidul Rencananya hari ini saya mau berkunjung ke rumahnya Nevina Selain silaturahmi Dan juga akan melihat kegiatan dia sehari-hari seperti apa Untuk sahabat jampang turun kidul yang ngefans sama Nevina Jangan lupa support terus dan pantangin terus tentunya Video-video Nevina di channel youtube jampang turunan kidul pastinya ya Nah sahabat jampang turun kidul Disini tuh masih banyak genjer ya Kalau disini namanya genjer Kalau di tempat kalian Apa ini namanya sahabat? Ini adalah kalau diistilahkan adalah makanan abadi ya sahabat ya Karena makanannya setelah dimakan akan tetap abadi sampai keluar lagi Ayo mah nyenyen video biasa 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 Abis mati kijaksa Mi Ada puntennya Minya Tuh Sahabat Jairnya Minya Oh makanya kayak gitu Tuh Lobanya Minya Lobanya Tuh Ini realis Saya memang ada saat Saya akan beri Di sekolahnya Sekolah Mi Abis mati atas lulus Atas lulus Ngan iya maa iseng-iseng Video yang di youtube Ini dia Ayah bumi Ima imah panggung gitu Mi Ayahnya Ah Teguk Itulah Mi Gak usahlah Daimah Ima luas tuh Lobanya Tuh Alim Alim Munatu Minya Api itu Ke atas dulu Apa teh Rumah panggungnya Di Di tongkong ya Polikulon ya Minya Munatu Minya Assalamualaikum Oke sahabat Tadi teh ada Umi-Umi Sedang Mengalah ikan Atau mencari ikan ya Ikan jair Jadi kalau disini tuh Memang seperti itu Tradisinya Kehidupan sehari-hari Kita mau ikan tuh Karena gak usah beli Nah Ada lahan kosong Biasanya dimanfaatkan Untuk Bikin kolam Seperti itu ya sahabat ya Tuh sahabat Ini teh kambing Sound the ship Kambingnya lagi Galau Nah Sahabat yang pantoran kidul Disini tuh Rata-rata rumahnya Memang masih Rumah panggung semua ya Ini ada bunga Bunga apa nih Cantik sekali Unten Ngiringan yang video pak Sudah yana ya Kumah pak damang Alhamdulillah Nujudah 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 Di mana Di Cijaksa Biasanya Video-video Youtube Youtube Oh Sanes Ayo Hiburan Suka Bikin ya Ada Tanes Eh 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 Nah sahabat jaman tolong kidul Sekarang saya sudah sampai di rumahnya Neng Vina Mudah-mudahan Neng Vina nya ada Sehingga kita bisa vlog bareng sama Neng Vina Nah ini ibunya Neng Vina Assalamualaikum Assalamualaikum Bu gimana bu kabarnya Sehat? Alhamdulillah Neng Vina nya ada? Nggak ada lagi di Saung Oh di Saung Memang cocok ya panas-panas di Saung ya Ini teh mau main ke Neng Vina Biasa aku bikin video Sambil silaturahmi Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah Sehat ya? Yaudah itu bu ya Kalau ini sore langsung ke Saung dulu ya Nah sahabat jampang turunan kidul Neng Vina nya itu Nggak ada di rumah ya Tapi katanya lagi ada di sawah Dia teh lagi niis sebenarnya Atau lagi mengademkan diri Sehingga kita susul aja ke sawah ya Ngobrol sama Neng Vina Kalau di suasana sawah itu Lebih hikmat kayaknya ya sahabat ya Oke sahabat jampang turun itu Kita langsung ke sawahnya ya Nah sahabat jampang turun kidul Ini sawahnya Neng Vina ya Sawungnya itu ya sahabat ya Tuh Neng Vina nya ada di sana Kita samperin dan kita akan mengikuti Kegiatan dia sehari-hari seperti apa Dan Neng Vina nya lagi ngapain Kita tanya-tanya Tuh Neng Vina nya ada di sana sahabat Assalamualaikum Neng Vina Gimana kabarnya sehat Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Tidak ketemu ya Nah sahabat Saya sudah sama Neng Vina Ini teh sahabat ya Tapi HP nya akan saya taruh di tripod Supaya saya tidak canggel Jadi kita ngobrolnya bisa leluasa Neng Vina lagi ngapain Neng Vina tadi gak habis Ngambil rumput Ngambil rumput lagi istirahat Sendirian Iya sendirian Masya Allah Gak takut Neng Vina sendirian Enggak Akan deket sama rumah Deket ya Oke sahabat Ini HP nya saya tenen dulu di tripod ya Nah Sekarang saya sudah sama Neng Vina Setelah tadi saya muter-muter ke kebun-kebun Dan tadi ke rumahnya Neng Vina Kan ibunya bilang di kebun Neng Vina dari jam berapa disini Dari jam sepuluhan Jam sepuluhan ya Jam sepuluhan Neng Vina nya disini Kejahatannya ngapain Neng Vina Tadi Neng Vina cuma ngambil rumput Oh ngambil rumput buat kambing Iya buat makan kambing Jadi kejahatan sehari Neng Vina itu Seperti ini ya sahabat yang ngomongin dulu ya Kayak bantu-bantu rumah Di rumah ya bantu-bantu ibu sama bapak Terus Kalau siang kayak gini Ke kebun Cari Cari rumput Terus itu sambil cari jodoh juga Oh enggak ya Oh enggak ada ya Nah Jadi sahabat jaman turun kidul Yang fan sama Neng Vina Jangan lupa Ikutin terus Tentunya video Neng Vina Dan banyak-banyak banget juga Sahabat jaman turun kidul itu Yang terkesima gitu Begitu ngeliat Neng Vina tuh nyanyi Banyak yang pengen Kayak Neng Vina gitu Punya suara bagus Cantik Baik Rajin lagi gitu kan Biasanya kalau orang cantik tuh Anti kena panas ya Tapi ini Neng Vina malah panas-panasan Langka nih Makhluknya langka Alhamdulillah Ya sahabat ya Oke Nah jadi gimana tuh Neng Vina Kalau misalnya Neng Vina enggak keberatan Apa nak lagunya direalisasikan gitu Supaya Bisa menghibur sahabat jaman turunan kidul Ya mudah-mudahan bisa menjadi motivasi Bisa menjadi edukasi Bisa menjadi inspirasi juga Untuk sahabat jaman turun kidul Dimana pun berada Bahwasannya Bakat dan skill Itu tidak hanya dimiliki Orang-orang di luar sana Tapi dimanapun kita Kalau kita punya bakat dan skill Memang harus di Apa Menurut Ah ya Kalau misalnya Neng Vina Tekunin tuh Skillnya Dipoles Diasah lagi Neng Vina tuh bisa jadi orang yang Famous Kalau Neng Vina sendiri gimana tuh Neng Vina punya Hobi enggak sih Neng Vina punya hobi Atau memang Sampingan doang Atau gimana Emang hobi Emang hobi Hobinya ini gimana Kalau hobinya Melihat Neng Vina gimana Neng Vina Enggak apa-apa ya Melihat ini gratis soalnya Mumpung gratis ya Sahabatnya Luar biasa ya Nah Segala sesuatu Kalau hobi Memang gak kerasa berat ya Neng Vina Iya enggak Silahkan kebawahannya Kita sendiri Neng Vina belajar nyanyi Dari kapan Dari kelas 3 SD Luar biasa Dari kelas 3 SD Sampai Sekarang bisa Nyanyi Luar biasa ya Sahabatnya Jadi kalau punya hobi itu Memang kayak gitu Dari kecil sampai besar Enggak kayak saya ya Sahabatnya Saya hobinya pelin-pelan SD hobinya main kelereng Udah gede Hobinya Gombal Tapi gak dapet-dapet Jodohnya Belum Belum ya Neng Vina gak bilang Ini jodohnya di depan A-A Gitu gak Enggak ya Itu gak apa-apa Nah Jadi seperti itu ya Sahabatnya Oh iya Neng Vina Itu kan request Dari sahabat Jampang Turunan Kidul Ya Nah sekarang Nyanyi dong Satu kali lagi Lagu bebas deh Ini mah Anggap aja request dari A-A lah Ya Terserah Neng Vina lagunya mau apa Ya mudah-mudahan juga lagunya bisa Bermanfaat untuk Semuanya yang mendengarkan Bisa menghibur pastinya Dan juga bisa menjadi inspirasi dan edukasi Untuk Sahabat Jampang Turunan Kidul Neng Vina pun berada Keberatan gak Neng Vina? Kalau satu lagi Enggak Enggak Beneran Tuh kan baik Baik banget Ini kalau nunggu orang tuh Pasti saya disuruh bayar Sahabat Ini kalau sama Neng Vina gratis Gak apa-apa Gak apa-apa Beneran Masya Allah Baik banget ya Coba kita dengerin lagi Satu lagu lagi Dari Neng Vina Lagunya bebas deh Bebas Lagu pop aja gak apa-apa Lagu pop aja gak Ya lagu pop aja gak apa-apa Yang penting jangan lagu rock ya Neng Enggak Neng rock lagi Lari nanti ketakutnya Nah sekarang kita dengerin Satu lagu lagi Dari Neng Vina Mudah-mudahan ini bisa menghibur Sahabat Jampang Turunan Kidul Dimana penerang Neng Vina mau nyanyi lagu apa? Lagu Lagu kangen Yang apa teh? Itu teh? Dewa Iya dewa Kangen? Iya Wah kayaknya Neng Vina lagi kangen Sama seseorang ya sahabat ya Oke boleh deh Lagu kangen juga gak apa-apa Silahkan ya Neng Vina Kita dengerin sama-sama ya sahabat Saya harus buka kecamata dulu nih Supaya bisa hikmat mendengarkannya Apa hubungannya sama mata? Oh sama mata Oh gak ada hubungannya ya Gak ada hubungannya Mendengarkannya pakai telinga ya Oke Neng Vina Silahkan Neng Vina ya Aku terima suratmu Dan ku baca Dan aku menerti Betapa merindunya Dirimu Akan hadirnya diriku Di setiap hari-hariku Bersama lagi Saat bersama dirimu Saat bersama dirimu Saat bersama dirimu Sama kata rindumu Semakin membuatku Tak berdaya Menahan rasa Ingin jumpa Percayalah padaku Aku pun rindu kamu Ku akan pulang Melepas semua Kerinduan Yang terpendahan Percayalah 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 Oke Luar biasa ya Sahabat Jaman Turun Kidul Neng Vina tuh Solawat Bisa Lagu Pop Bisa Alhamdulillah Ya Nanti kita request lagi Ya kita nanti mudah-mudahan Kalau misalnya ada request lagi Sama Neng Vina Neng Vina keberatan gak Kalau misalnya Dia realisasikan lagi gitu Enggak Enggak keberatan beneran Beneran Nah Sahabat Jaman Turun Kidul Kalian boleh request Sebanyak-banyaknya lagu Jangan satu album Satu album Nanti kasihan Neng Vina nya Sakit tenggorokan Sakit tenggorokan Yang penting jangan sakit hati Oke Sahabat Jaman Turun Kidul Itu tadi lagu Solawat Dari Neng Vina Saya tuh berasa disolawatin aja pokoknya Ya Kayaknya setan-setan yang ada di hati Saya ini pada pergi semua deh Abis disolawatin sama Neng Vina Terus udah itu Neng Vina nyanyiin lagu Kangen Tapi saya gak tahu Neng Vina kangennya sama siapa Pokoknya dia lagunya kangen aja adem Tenggorin juga Ya suaranya itu suara Mas banget ya Golden sound Pokoknya saya I like it Saya suka banget Saya suka tuh suaranya Saya tuh lembut halus gitu Jadi Jadi Seperti itu ya Sahabat Jaman Turun Kidul Neng Vina itu punya skill nyanyi Untuk sahabat Jaman Turun Kidul Yang pengen request Boleh ya Boleh Boleh banget Boleh kan Sebelum bertarif ya Oke Sahabat Jaman Turun Kidul Itulah Sedikit Sedikit Ya sedikit Kegiatan dari Neng Vina Kegiatan apa namanya sih Bukan kegiatan sih Sedikit saya mengulas skill ya Mengulas skill ya Yaitu dari Neng Vina Neng Vina itu punya skill nyanyi Minta doanya juga Untuk sahabat Jaman Turun Kidul Neng Vina ini sedang Apa ya Mencari kehidupan lah ya Mencari masa depan Kita doakan Neng Vina Mudah-mudahan kedepannya itu Menemukan jalan yang lurus lah ya Jalan yang lurus Untuk menuju masa depan Yang lebih cerah Seperti itu Ya Karena Neng Vina nya baru lulus Baru lulus sekolah Ya bener ya Baru lulus ya Tuh luar biasa banget ya Baru lulus Udah punya skill Sayang udah lulusnya lama juga Gak punya skill Kalah sama Neng Vina ya Jadi mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Untuk sahabat Jaman Turun Kidul Dan juga Neng Vina juga selalu sehat ya Amin Ada pesan-pesan gak Untuk sahabat Jaman Turun Kidul Silahkan ya Vina Ya Pesan-pesannya Dimanapun ya Apa ya Sahabat Jaman Turun Kidul Sahabat Jaman Turun Kidul Semoga sehat selalu Amin Terus Panjang umur Panjang umur Iya Terus Lancar rezekinya Dimudahkan dalam segala urusannya Dilancarkan rezekinya Mudah-mudahan ya Dan Vina gak doain A gitu Mudah-mudahan dapet jodoh Iya Dan Vina dapet jodoh Dapet jodoh Dapet jodoh Dibuajan juga Doain terakhirnya terlalu penting sebenernya Oke deh Neng Vina Kalau kayak gitu mungkin mau lanjut lagi ya Yang mau lanjut lagi Jalan-jalan yang ngevlog lagi Nanti kalau misalnya ada lagi sahabat japan turunan kidul yang request apa sih kesini lagi ya ini aku minta maaf ya Nelvina nya udah ngerepotin udah ngeganggu aktivitasnya di kebun Nelvina jadi keganggu lagi istirahat lagi istirahat oke deh Nelvina kita tutup sama-sama ya kita tutup sama-sama terima kasih sahabat japan turunan kidul atas partisipasinya jangan lupa suka terus channel youtube jampang turunan kidul dan tentunya tontonin terus video-video Nelvina di channel youtube jampang turunan kidul oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh